Rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah Dan harusnya disekolahkan Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri Saya seorang guru di pulau kecil, sangat jauh dari Jakarta Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak dan seorang penyiar radio serta seorang ibu Saya mengambil peran sebanyak mungkin semampu saya di setiap bagian lini masa kehidupan Agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan Masih ada satu peran lagi, wait a moment Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya Namun sebuah transformasi luar biasa Kali pertama dalam hidup saya Saya mengunjungi Masuk dan menjadi bagian dalam katedral Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat katolik Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani Saya belajar toleransi melalui agama saya dan ketika bersama sekolah, sekolah juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam Sekolah sedalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia Dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah Dan harusnya disekolahkan Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum sekolah memiliki visi-misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar Dalam praktiknya kita butuh tim kerja seperti sekolah, seperti teman-teman tunas binekah, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda Generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia Saya mengenal sekolah melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari sekolah, students dan juga volunteer Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games dan ruang belajar Setelah dua tahun berproses dan terjun langsung bersama sekolah, baik di Italia, Liberia, Afrika Saya masih bersama sekolah, terkoneksi cukup intens dan dalam melalui zoom, chat, telepon dan sosial media Setelah todangnya berlangsung bersama sekolah, penggantian ikan dan berlangganan Dalla strada Per non fare niente Per entrare nella vita Della gente Il curriculum di scuola Anche con la visione Molto bella Ecco Come un Diciamo un campo di fiori Che mi Trasforma Particolamente noi La generazione di giovani Saya mengajak Manuel Untuk ke Indonesia 4 tahun lalu Dan dia menepati janji untuk datang Di sekolah kami diskusi banyak hal Soal dunia pendidikan Curriculum strategis, digital literacy Isu-isu generasi muda Budaya dan lingkungan hidup Perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi Dan masih banyak lagi Saya tidak berhenti Saya melanjutkan setelah 4 tahun 5 tahun berikutnya Saya melanjutkan model curriculum pedagogi Yang saya pelajari saat bersama sekolah Saya terapkan ke seluruh siswa Dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja Cara saya didengarkan Dihargai Diwadahi oleh tim saya di sekolah Adalah tradisi yang sebenarnya diputukan oleh seluruh siswa Di Indonesia Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik Dalam ruang pertemuan Listen, listen, listen and speak Dengan cara itu Kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan Menjadi one Become one Menjadi satu The last one Di sekolah saya berperan sebagai siswa Kolontir Guru Seorang ibu Tim kerja Kadang-kadang sebagai seorang anak Dan kawan baik Dengan segala bentuk peran yang saya ambil Atau dipercayakan kepada saya Sekolah is the home Sekolah adalah rumah Bagi saya yang luwadahi Projek berikutnya yang saya ikuti Yaitu bersama sekolah Sedantunas Bineka Benar-benar projek yang sangat edukatif Saya sebagai volunteer Saya melihat sendiri Bagaimana anak-anak 250 Anak muda bangsa Indonesia Berkumpul di Jakarta Berbagai budaya Beragam budaya Sosial ekonomi Status sosial ekonomi yang berbeda Cara berbahasa yang berbeda Dan juga agama yang berbeda Saya mendengarkan langsung Tergerak hati saya Mendengarkan mimpi Kenangan Memori Dan suara hati adik-adik Nah saya saat ini Bapak Suci Paus Franciscus Saya ingin mengajak Dua anak disini Yang sudah Akan mewakili kita Untuk mendengarkan suara hati mereka Kepada adik Brian Kita undang dengan tepuk tangan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia